Atau untuk simpan Hai Rajuters, ketemu lagi di channel aku Ica Optarisa Video kali ini aku mau buat keranjang mini Keranjang ini bisa kalian pakai untuk menyimpan make up atau yang punya baby bisa taruh minyak telon Minyak wanginya disini peralatan baby Tapi aku kayak ini misalnya taruh kayak gini Atau punya peralatan baik Peralatan baik minyak wangi, minyak telon segala macamnya bisa simpan disini Ini mini ya kecil kalau kalian mau buat terbesar juga bisa nanti bagian bawah ini Bisa kalian perbesar lagi Ini ukurannya kecil sih aku buatnya Bukan satu genggam Dan ini juga cantik kalau kalian pakai untuk tatakan pot bunga Pot bunga hidup atau yang palsu gitu Nah kalau mau dimasukin kesini bisa masukin aja sama potnya disini Nanti kelihatan cantik sekali Untuk benangnya aku gunakan tisertian seperti ini Nah dia besar ukurannya Kalau pakai yang kecil itu paling kecil 3mm lah oke lah untuk bikin keranjang Siapkan hakpen 8mm Juga crosshair marker untuk penanda nanti Oke let's start Oke seperti biasa kita buat magic ringnya dulu ya Dimulai dengan 8 single closet Sampai jumpa di sini Sudah jadi circle nya gini One chain Di titik pertama kita bikin satu single crochet Di titik kedua Tiga single crochet Langsung tiga ya Disini kita tandain pakai crochet marker Tambahinnya disini Next satu single crochet Next tiga single crochet lagi Kita tandain lagi disini Next satu single crochet Next tiga single crochet Next tiga single crochet lagi Next tiga single crochet lagi Diberi tanda juga Yang terakhir Perhatikan untuk invisible joinnya One chain One chain One chain Di tempat yang udah kita tandain ini Buat tiga single crochet Jangan lupa beri tanda lagi Sama seperti tadi Sama seperti tadi Sama seperti tadi Next satu single crochet Next satu single crochet Jadi di bagian yang gak ada tandanya itu Buat satu single crochet Di bagian yang ada tandanya Buat tiga single crochet Semua sama di sekelilingnya Nanti ini pada akhirnya akan berbentuk kotak ya Kotak hujur sangkar Jadi gak anengkaran lagi bentuknya Jangan lupa diberi tanda Jangan lupa diberi tanda Selama kita lagi proses Bagian dasar ini Tandanya itu jangan lupa Karena kalau tandanya gak kita pasang Kita bakalan lupa naruh Dimana Tiga single crochet nya harus kita buat Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita memulai naik dibalik disini kita buat slip stitch dimulai dari titik yang paling ujung disini selamat menikmati buat slip stitch ini sampai ke ujung slip stitch ini dibuat sampai sekelilingnya sekarang kita mulai naik di room pertama perhatikan ya di balik talinya di belakang ditandu titik yang ini yang ini ditarik masukin kesini one chain di round ini kita buat satu single crochet di setiap titiknya di sekelilingnya nah jadinya kayak gini ya buat sekelilingnya sampai di langsung ini perhatikan untuk invisible joinnya ini dilepas kita masuk ke bagian sebelahnya disini disini nah yang ini nanti terakhir gak dipakai ya nah ini tarik masukin tarik aja kenceng masukin heart painnya di bagian badan ini buat nantinya buat nantinya benah disini di badannya di tengah terakhirnya ya masukin nah yang ini kita masukin juga ke heart painnya tali yang ininya tali yang ininya beneng yang ininya baru masukin nah lihat ini sambungannya udah langsung jadi kayak satu single crochet untuk nextnya di sebelahnya kita masuk yang di tengah-tengahnya diselip next masuk di badannya juga gelongkap satu nah disini jadi gelongkap satu ya masuk di badannya single crochet next juga sama di badannya juga disini single crochet next juga sama single crochet di badannya next masuk di tengah diselip lagi single crochet sama kayak tadi masuk disini di badannya dilongkap satu juga single crochet dibuat tiga kali ya terus kayak gitu di sekelilingnya yang sama jadi tiga single crochet di badannya satu disini tengahnya invisible joinnya sama kayak tadi yang pertama lo hampirkan baik-baik ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sekelilingnya selamat menikmati selamat menikmati nah jadinya kan kayak udah sapu single crochet ya sama kayak tadi next yang diselit sapu single crochet next bikin yang di badannya 3 selamat menikmati nah jadinya kayak gini motifnya ini udah aku kerjain sampai naik ya sampai beberapa kalau masalah tinggi sih terserah mau bikin tingginya gimana kalau aku mau bikinnya segini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa subscribe ya Untuk channel aku menjadi lebih baik lagi Dan bermanfaat buat para rajutas Oke rajutas Sampai disini dulu ya Jangan lupa subscribe ya Biar gak ketinggalan video-video aku yang selanjutnya See you in my next video See you in my next video Bye bye Aku ada giver ya Nanti kan aku ada giver ya Nanti kan gue ya Terima kasih.